Pemirsa 54 calon wakil menteri mendapatkan pembekalan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menekankan seni mengelola handal. Mereka antusias mendengarkan arahan Prabowo dan sejumlah pemateri dari luar negeri. Jelang pelantikan sumpah dan janji jabatan Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan terhadap semua calon menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan di kabinetnya mendatang. Di hari pertama, pada 17 Oktober, di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat, 59 calon menteri berkumpul mendengarkan pengarahan dari Prabowo mengenai pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Sementara di hari kedua, giliran 54 calon wakil menteri yang memperoleh pembekalan dari Prabowo Subianto. Hari itu tampak spesial bagi Prabowo sebab bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-73 tahun. Para calon wamen yang datang sempat menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Prabowo. Selanjutnya, mereka mendapatkan arahan atas penyamaan frekuensi untuk membangun kerja tim di antara para anggota kabinet. Menemukan, menyampaikan, dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal. Atau seni ketampilan mengelola negara. Karena itu, pembekalan hari ini arahnya adalah satu menyambakan frekuensi, yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan. Pemateri yang mengisi pembekalan tidak main-main. Mereka ahli berasal dari luar negeri. Topik yang disampaikan pun beragam. Mulai dari isu geopolitik, ekonomi, kecerdasan buatan, anti korupsi, hingga komunikasi efektif dengan wartawan. Hari ini adalah kita dibekali. Dibekali dengan narasumber-narasumber yang menurut saya berkualitas. Kegiatannya cukup padat, efisien, dan efektif. Tidak membosankan. Dengan ketika ada pembicaraan tentang ekonomi, artificial intelligence, saya kan nggak ekspertnya, tapi dengan itu saya mungkin lebih sulit daripada teman-teman dari bidang ekonomi. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ekspertis kita, tetapi dengan adanya kerjasama ini saya kira ke depan akhirnya. Selain pembekalan, Prabowo juga akan mengirim calon menteri dan wakil menterinya ke Gunung Tidarp, Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pendadaran pasca di lantik. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!